Rusia kembali menggunakan tron kamikase yang menghancurkan tentara Ukraina di medan perang, adapun pembantaian itu terjadi di dekat Soledar di Republik Rakyat Donetsk. Sejak awal operasi militer khusus, Angkatan Persenjata Rusia telah terampil menggunakan kendaraan udara tak berawak, dan lebih UAV selalu digunakan Rusia untuk menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa kehilangan personil militer. Kementerian Pertahanan Rusia pun merilis video yang memperlihatkan keterampilan pasukannya. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana tron pengintai pertama kali mengidentifikasi posisi unit mortir Ukraina. Tak berselang lama terlihat tron kamikase Rusia menghancurkan unit mortir Ukraina. Sedangkan tersebut membuat tentara Ukraina yang berada di pari tak selamat. Kalau beledakan dasyat terjadi, selesai tron kamikase menghantam mortir Ukraina. Sedangkan tersebut pun disusul dengan kepulan asap yang membumbung tinggi. Sayangnya hingga saat ini Ukraina belum memberikan komentar terkait serangan tersebut.